Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin, yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasannya Habaib itu gak ada. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keturiakan oknum-oknum Habaib yang ada di Indonesia, bukan. Tantangan Kiai Haji Imaduddin membuktenkan secara ilmiah loh, ilmiah. Bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu harus sebut iblis-iblis bersorban. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin, tes dienak atau ilmiah, marah-marah. Ngapain oknum Habaib jangan begitu, ngaku Habaib jangan begitu. Ya gak ada, gak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta benaran. Kalau memang meras oknum Habaib buktikan secara ilmiah, jangan kayak banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Saitan, iblis, itu iblis tugasnya, tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin, yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasannya Habaib itu gak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasannya keyakinan akan adanya. Habaib itu mau dihilangin sama dia, sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada pada Habaib. Nah itu anda sebut iblis-iblis bersorban. Tentang statement pendapat Yai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menyatakan bahwa Orang-orang yang mengaku duriak Nabi Muhammad, yang mengaku Habaib di Indonesia ini, secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Begini ya, mohon maaf, mohon maaf nih, mohon maaf kalau saya salah. Saya setuju dengan pernyataan Kiyai Haji Imaduddin. Kiyai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keturiatan oknum-oknum Habaib yang ada di Indonesia. Bukan. Coba pahami yang jelas. Hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku Habaib, yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian pengakuan itu dijadikan ajang sombong-sombongan, sohor-shoran, sojago semulia Nisa, seenak deweknya ngomong sembarangan ke orang, oknum tersebut, harus bisa menjawab tantangan Kiyai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh. Ilmiah. Paham enggak? Kamu tentang ilmiah. Berarti kalau itu ilmiah, dibuktikan secara ilmiah. Referensi kitabnya yang jelas. Analisanya yang jelas. Pengarang kitabnya yang jelas. Dibuktikan secara ilmiah. Secara pribadi. Kiyai Haji Imaduddin, Usman, saya yakin, bukan menolak siapapun keturiatan oknum-oknum yang mengaku Habaib. Secara pribadi. Tetapi kan semua pengakuan harus dibuktikan secara ilmiah. Jangankan orang yang mengaku oknum Habaib. Saya pun kalau saya mengakui, saya ini anak dari bapak saya. Secara ilmiah, ini harus dibuktikan secara otentik. Ada akte kelahirannya. Ada buktinya. Ada saksinya. Nah, itu yang diinginkan. Yang diminta oleh Kiyai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiyai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang mengaku Habaib di Indonesia. Bukan begitu. Tidak ada pernyataan Kiyai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu. Bahwa yang mengaku Habaib di Indonesia itu palsu. Tidak ada. Menantang untuk membutuhkan secara ilmiah. Maka oleh itu, kalian-kalian oknum Habaib. Referensinya jelaskan. Dalam kitab nasab abad lima begini. Kitab nasab abad enam begini. Begitu. Apalagi kalau ada kitab nasab abad empat yang lebih tua. Itu kalau dalam kitab nasab yang ditulis di abad empat atau di abad lima membuktikan bahwa memang Imam Pubaidilah itu anaknya dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, itu berarti secara ilmiah sudah terbukni. Jangan memakai referensi kitab abad sepuluh. Mang. Ya, Mangnya. Paham tuh, Mang? Ada nggak kitabnya karangan seorang ulama? Kalau tidak abad empat, ya abad lima. Ada nggak? Jangan abad sepuluh. Kalau abad sepuluh, apalagi yang ngarangnya oknum Habaib turunan Imam Pubaidilah juga. Atau tanyamung gitu, mah. Ya, karena itu ya. Akan orang Banten. Ngedukung. Karena kehijian Mahathiruddin. Untuk membutuhkan ilmiah, mah. Bahkan ngedukung juga. Ajakan beliau. Agar yang ngaku oknum duriat. Nabi Muhammad s.a.w. Nuka beneran, ya di Indonesia, Sok-soan. Sok jago, so hebat, sok mulia. Hanyi mulia-mulia. Dan baik orang peribumi. Hah? Alhamdulillah. Nggak dukung. Kihai Haji Imaduddin. Namun. Tes Denda. Setuju. Memang harus tes Denda. Biar tidak ragu. Ya. Tes Denda. Ya, pemutian imam. Nggak apa-apa. Jangan marah. Jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kihai Haji Imaduddin. Tes Denda. Atau ilmiah marah-marah. Ngapain? Ngaku Habib jangan begitu. Ngaku Habib jangan begitu. Ya, nggak ada. Nggak ada darah Rasulullah. Yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Allah ada dan Rasulullah. Siap kok ketika ditanyakan kebenaran. Itu Allah dan Rasulullah. Yang ngaku itu. Yang ngaku diri Cicunya. Dirinya Cicunya Nabi Muhammad. Kok nggak mengikuti ahlaknya Nabi Muhammad. Yang nggak pernah gentar ketika diminta kebenaran. Nah, itu kan kebenaran. Wajar. Maka sekarang pula jangan banyak ngomong. Oknumnya ngaku Habib gitu ya. Apalagi yang so-soan. So jago. So pintar. So jago. Eh, ini zaman milenial. Sudah tidak aneh. Bisa macam kitab. Dengarkan kudianya. Eh, oknum-oknum sosok peplototan-peplotan. So jago. Anu macam bisa macam kitab. Buka hijib. Mbak Badeng. Dengar gitu. Dengar gitu. Dengar gitu dia. Nggak Badeng. Melas so-soan di Indonesia dia. Hah? Paham? Oknum-oknum Habibnya. Dengarkan kudianya. Ya. Eh, itu tantangan. Kih Haji Imaduddin. Jawab kudian secara ilmiah. Bulah memarahan. Bulah ngecaprak. Bawang banci. Kalau memang meras oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak banci ngamukam di podcast. Jangan. Ya. Datang itu ke Haji Imaduddin dengan cara yang baik. Buktikan bahwa kalian itu memang cucu Nabi. Walaupun belum terbukti upanya secara DNA. Atau secara ilmiah. Tapi setidaknya kalian datang ke Haji Imaduddin dengan ahlak yang mulia. Itu fitur hormat. Ya. Demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.